Intro Halo selamat bahagia semuanya Sebelum memulai video kali ini Kevin akan menyampaikan Beberapa hal yang harus kalian ketahui Video ini Bersumber pada energi kalian Yang bersifat general Terkadang bisa resonate Dan sebaliknya Segala macam jawaban Kesimpulan dan keputusan Ada di masing-masing dari kalian Jangan menyalahi diri sendiri Atau bacaan Yang aku sampaikan ini Jangan lupa Untuk mendukung channel youtube ini Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel youtube nya Biar gak ketinggalan di video selanjutnya Teman-teman bisa Tekan tombol notifikasinya Terima kasih dan selamat menonton Halo selamat pagi teman-teman Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kebahagiaan Dan sehat selalu Oke Di video kali ini Kevin akan mencoba Pembacaan Karena tema yang lagi hangat-hangatnya Itu tentang orang ketiga Wow Ada apakah dengan orang ketiga Kayaknya menjadi trending banget ya Buat teman-teman semua disini Tapi sebelum Kevin ke pembacaan Jangan lupa untuk teman-teman semua Untuk selalu mendukung channel youtube Kevin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel youtube nya Yang ingin memberikan sebuah masukan untuk Kevin Komentar-komentar positif kalian Sangat Kevin harapkan sekali Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel youtube nya Kevin Kevin juga mengucapkan Salam kenal Apa kabar untuk kamu Dan mudah-mudahan Kamu menjadi orang yang setia di channel youtube Kevin Oke Di video kali ini Kevin akan melihat kepada sudut pandang yang berbeda Tentang orang ketiga ya teman-teman Bagaimana kamu sudah memberikan sesuatu kepada dia Dan apa saja yang sudah Kamu merasakan sebuah kerugian dari dia ya teman-teman Karena tema di video kali ini adalah Kerugian ku dengan kamu sebagai orang ketiga Kita akan melihat bersama-sama Seperti biasa untuk teman-teman semua Apapun yang Kevin sampaikan disini Ini hanyalah sebuah motivasi untuk kalian semua Jadi Bisa 100% resonate dengan kamu Atau tidak Atau sebaliknya ya Atau energinya juga kebalik Nah Kalian fokus dulu pada diri Fokus dulu pada diri Kevin ambil energinya disini Seperti biasa untuk pemensi pertama Kevin akan melihat energi kamu dulu disini ya Bagaimana energi kamu tentang kerugian Dengan kamu sebagai orang ketiga Untuk energi kamu Wow Entah apa kalau kita menjawatkan Dengan sebuah kerugian Disini kartunya muncul patch of pentacle Ini ranahnya ke Dunia materi Atau dunia fisik Kalau dikaitkan bagaimana energi kamu disini Kamu sudah memberikan banyak hal kepada dia Termasuk Apa yang kamu punya saat ini Kartu patch di dalam tarot Ini juga bisa Mengartikan sebuah energi muda di dalam diri kamu Kamu sudah bisa Kamu sudah memberikan kekuatan termuda kamu kepada dia Rasa percaya diri kamu kepada dia Rasa manja kamu kepada dia Atau juga bahkan tubuh kamu Ada indikasi Kevin Melihat disini ya Ini untuk energi kamu Sesuatu hal Yang sudah kamu berikan kepada dia Kartu patch Disini adalah sebuah langkah yang sudah kamu ambil Sebuah keputusan yang sudah kamu ambil Di saat kamu Menjalani hubungan dengan dia Sebagai orang ketiga Waktu Ada waktu yang terbuang disini Untuk kamu dengan dia Sesuatu yang dikorbankan juga disini Ini adalah untuk energi kamu Tentang dia Dan Kevin akan melihat juga disini tentang Bagaimana energi dia Untuk orang ketiga Ada kartu The Hero Pen Ini ada Taurus ya disini teman-teman Kalau energi dia Di kartu The Hero Pen Ini dia masih menjadi Apa yang Dia Lakukan saat ini Mungkin pembawaannya dia sabar Mungkin pembawaannya dia tenang Dewasa Dia bisa ngajak kamu Kedalam ranah kehidupan dia Energi dia ini memang Membuatmu tertarik Untuk mengikuti dia Dan Kamu bisa memberikan apapun Kepada dia Karena orang tersebut Ini sifatnya Bisa membimbangkan Dari kamu Sehingga kamu dengan sendirinya Ya aku akan beri kamu Ini ranahnya udah materi Udah materi yang kamu beri kepada dia Di dalam kartu tarot The Hero Pen Ini memiliki sebuah pengikut Dari apa yang diucapkan Dari kenyamanan yang diberikan Orang akan mengikuti dia Dan Seperti biasa Kepin akan mencoba Melihat dari biji-bijian Astrologi disini Ada sudah Apa saja disini ya teman-teman Oke ini ada dua Kepin ulang Disini ada Libra Ada Scorpion Dan juga Ada Aries Dua energi maskulin Menghimpit Satu energi feminine disini Untuk Libra sendiri Disini memang berkaitan Bermasalah dengan Hubungan rumah tangga Ada sesuatu hal Tentang kebutuhan Antara Rumah tangga disini Yang tidak terpenuhi Makanya Dia mencari alternatif Yaitu orang ketiga disini Dan disini ada Energy Scorpion Tentang kebutuhan Dengan seksualitas dia Ini mungkin berkaitan juga Dengan apa yang kamu beri Kepada dia Termasuk gairah kamu Kamu sudah Dia sudah Menikmati itu semua Kamu sudah memberikannya Kepada dia Disini ada Energy Scorpion Dan juga disini ada Aries Aries bagaimana Dia terlihat Secara fisik Terlihat secara Mata Dia memiliki sebuah Ketertarikan Sehingga kamu Dengan beraninya Kamu bisa masuk Kedalam ranah dia Orang ini cukup Luar biasa Walaupun yang Kevin Lihat disini Usianya mungkin Dia sudah berumur Tapi Aura dia Ini bisa membuat Kamu Hanyut Kepada dia Mungkin disini Kevin Melihat Sedikit gambaran Tentang Berapa si usia dia Kevin melihat Antara usia 35 tahun Ke atas Dan bahkan Sampai 45 tahun Disini Walaupun dia Memiliki umur Orang yang berdewasa Tapi dia Seperti orang yang Memiliki Energi Muda Dia seperti Terbangkitkan Menjadi orang Muda Makanya kamu Tertarik disini Secara fisik Ada arias Disini Soalnya Teman-teman Oke Ini untuk Energi kalian Disini Dan Kevin akan Melihat ya Apa sih Yang membuatmu Bisa tertarik Kepada dia Dan bersama dia Oke Kevin Tangkap dulu Energinya Nah Ini ada Kartu Patch of Sword Dua kartu Patch Dan dua-duanya Ini adalah Kartu Court Card Artinya Memang Kamu sudah Terlibat Kepada Si orang Tersebut Kartu Patch Dalam Tarot Ini memiliki Energi Muda Energi Feminim Dimana Jika ini Dikaitkan Dengan Sesuatu Yang membuatmu Bisa bersama Dengan Dia Karena Dia Bisa Mengarahkan Pikiran Kamu Ke Hal-hal Yang Cukup Menarik Disini Walaupun Kamu Bermain Dengan Dia Ini Sangat Hati-hati Tapi Dia Jago Dia Jago Banget Dia Jago Banget Memanfaatkan Sebuah Situasi Dia Jago Banget Cara Berkomunikasi Dengan Kamu Makanya Kamu Fine-fine Anja Jalan Sama Dia Mungkin Hubungan Kamu Dengan Dia Cukup Lama Antara Satu Empat Lima Bahkan Sampai Enam Tahun Dengan Dia Karena Dia Mainnya Cukup Hati-hati Ya Teman-teman Dia Mainnya Pintar Bisa Memanfaatkan Sebuah Peluang Dimana Bisa Berhubungan Dengan Kamu Sebagai Pihak Orang Ketiga Tanpa Adanya Sebuah Kecurigaan Dari Pasangan Resmi Kamu Dia Cukup Pandai Bermain Api Disini Dan Kamu Menikmati Itu Semua Apakah Ini Manipulatif Dari Sebuah Pikiran Tapi Ada Sesuatu Yang Dirugikan Disini Ada Sesuatu Yang Dikorbankan Disini Oke Dan Disini Kevin Akan Melihat Ini Adalah Yang Membuatmu Kenapa Bisa Bersama Dia Dan Kevin Akan Melihat Tentang Dimensi Pengaruh Nya Untuk Kamu Apa Pengaruh Dia Untuk Kamu Sehingga Kamu Bisa Melakukan Hal Seperti Ini Oke Ini Kayaknya Masih Nyambung Ke Beberapa Pembacaan Kevin Yang Sebelumnya Jadi Ini Seolah Kevin Bacakan Jadi Kayak Alur Sebuah Cerita Dan Ada Episode Kelanjutannya Ini Ada Kartu The Fool Teman Teman Kalau Dikatakan Apa Pengaruh Dia Untuk Kamu The Fool Ini Kamu Pengaruh Ini Kamu Bisa Merasakan Sebuah Kebebasan Dari Ekspresi Perasaan Kamu Disini Kamu Bebas Bersama Dia Untuk Melakukan Apa Saja Walaupun Kamu Bermainnya Secara Hati-hati Dan Dia Jago Main Peran Disitu Kevin Melihatnya Orang Ketiga Kamu Ini Ada Indikasi Dekat Juga Dengan Pasangan Resmi Kamu Mungkin Dia Juga Teman Dari Pasangan Kamu Atau Juga Karyawan Dari Pasangan Kamu Karena Yang Kevin Tangkap Dari Cartoon The Fall Ini Adalah Bermain Di Atas Jurang Jadi Teman Teman Bisa Lihat Ada Seorang Zombie Ini Kevin Kalau Nyebut Cartoon The Beauty Of Horror Bukan Seseorang Tapi Seorang Zombie Yang Berusaha Untuk Berjalan Di Atas Bukit Di Atas Jurang Apakah Dia Akan Terjatuh Atau Tidak Tergantung Bagaimana Dia Bisa Berperan Sebagai Orang Yang Berhati Hati Di Sini Pengaruhnya Untuk Kamu Di Sini Tentang Sebuah Kestiaan Kamu Memang Setia Kepada Dia Dari Segi Perasaan Kamu Sudah Terbawa Kepada Dia Di Sini Ada Simbol Anjing Dan Juga Ada Matahari Artinya Apa Dia Adalah Matahariku Yang Menyinariku Di Saat Aku Membutuhkan Wow Ada Semua Kestiaan Juga Disini Makanya Ini Pengaruhnya Untuk Kamu Sebenarnya Cukup Banyak Dan Cukup Rumit Hubungan Kamu Cukup Rumit Disini Ada Simbol Gunung Artinya Masa Masa Kamu Bersama Dia Memang Sulit Kamu Bisa Melalui Masa Sulit Bersama Dia Walaupun Dia Berperan Sebagai Orang Ketiga Tapi Peran Dia Sudah Bisa Bersama Sama Dengan Kamu Melewati Masa Masa Sulit Disini Mungkin Disini Kevin Cukup Terkesan Bagaimana Kamu Bisa Menjalin Sebuah Hubungan Yang Sangat Rumit Seperti Ini Kamu Bisa Bertahan Kepada Dia Tapi Ada Sesuatu Yang Dirugikan Disini Oke Lalu Kita Akan Melihat Ya Teman Teman Tentang Apa Saja Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Oke Kevin Akan Tangkap Enansinya Disini Wow Apa Yang Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Ini Balik Lagi Ke Awal Ada Kartu S Of Wine Jika Dikaitkan Tentang Sesuatu Hal Yang Sudah Kamu Berikan Disini Kamu Sudah Memberikan Semuanya Kepada Dia Kamu Sudah Memberikan Kepercayaan Kamu Kepada Dia Dalam Hati Kamu Bimbang Dia Orang Yang Tepat Atau Tidak Tapi Kamu Sudah Menanamkan Diri Menanamkan Diri Kepada Dia Adalah Kamu Orang Yang Tepat Ada Sebuah Kepercayaan Yang Kamu Berikan Kepada Dia Disini Mungkin Ini Ranahnya Yang Kepin Kerugian Yang Bukan Berhati Dari Ranah Fisik Atau Ranah Materi Saja Tapi Dari Kepercayaan Makanya Kamu Ngoyo Banget Untuk Selalu Mengikuti Dia Selalu Menunggu Kabar Dia Selalu Melihat Bagaimana Status Dia Disini Apa Kabar Dia Dengan Pasangan Resmi Dia Kamu Masih Memantau Disini Tentang Kondisi Dia Oke Disini Kepin Sudah Melihat Apa Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Dan Kepin Akan Melihat Seberapa Besar Pengorbanan Mu Kepada Dia Oke Kepin Akan Melihat Energinya Disini Oke Ternyata Di Sebelah Kiri Oke Ini Kepin Singkirkan Teman Teman Seberapa Besar Pengorbanan Mu Kepada Dia Kartunya Adalah Tujuh Tongkat Di Dalam Kartu Tarot Kartu Tujuh Tongkat Ini Tentang Mempertahankan Sebuah Hubungan Secara Sendiri Dan Kamu Bisa Melewati Itu Semua Walaupun Terasa Berat Tapi Kamu Masih Bisa Pertahan Disini Makanya Tadi Kepin Bilang Hubungan Kamu Dengan Dia Cukup Lama Antara Satu Empat Lima Enam Tahun Disini Dan Bahkan Bisa Sampai Tujuh Tahun Kamu Setia Pada Hubungan Seperti Ini Dan Disini Kamu Sudah Mempertahankan Itu Semua Kalau Dibilang Seberapa Besar Pengorbanan Kamu Kepada Dia Oh Sudah Pasti Besar Banget Sudah Banyak Disini Yang Kamu Korbankan Ini Terkait Dari Perasaan Kamu Dari Kepercayaan Kamu Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Bahkan Beberapa Waktu Lalu Beberapa Hari Lalu Kamu Cukup Cuek Kepada Pasangan Resmi Kamu Karena Pikiran Kamu Terfokuskan Kepada Dia Disini The Hero Pan Masih Berat Sekali Disini Ada Energi The Hero Pan Jadi Rasa Keyakinan Kamu Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Tapi Apakah Dia Bisa Memberikan Keyakinan Kepada Kamu Disini Ini Tergantung Dari Seberapa Besar Pengorbanan Kamu Kepada Dia Lalu Disini Kepin Akan Melihat Ya Teman Teman Ini Setelah Kamu Memberikan Sebuah Pengorbanan Kepada Dia Lalu Apa Si Yang Dia Rasakan Atas Pengorbanan Disini Oke Kepin Melihat Ada Warna Warna Disini Wow Yang Dia Rasakan Disini Kartunya Keluar King Of Sword Selalu Berkaitan Dengan Kartu Kerajaan Court Cut Disini Artinya Memang Ini Ada Ikatan Ada Sesuatu Hal Yang Berhubungan Dengan Orang Ketiga Yang Dia Rasakan Atas Pengorbanan Mu Disini Dia Merasakan Bagaimana Rasa Sakit Yang Kalian Alami Bersama Sama Ada Sebuah Pedang Dan Disini Ada Sebuah Darah Yang Masih Membekas Dia Merasakan Rasa Sakit Tentang Kondisi Dan Kenyataan Bahwa Hubungan Kamu Dengan Pasangan Resmi Kamu Atau Hubungan Dia Dengan Pasangan Resmi Dia Dihianati Dan Dia Masih Memilih Pasangan Dia Ini Rasanya Sangat Sakit Tidak Bisa Mengambil Seperti Keputusan Disini Mau Diapakan Tapi Disini Yang Kapin Tangkap Juga Dia Memang Merasakan Sebuah Pengorbanan Dari Kamu Ini Cukup Besar Seorang Seorang Raja Seorang King Dia Akan Menghargai Segala Sesuatunya Yang Diperjuangkan Disini Kartu Tujuh Tongkat Ini Tentang Perjuangan Dia Menghargai Itu Semua Disini Apakah Ini Setimpal Dengan Sesuatu Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Kepin Melihatnya Disini Ada Sebuah Energi Tentang Manipulasi Perasaan Tidak Bisa Bertindak Dan Tidak Tahu Hubungan Ini Mau Dibawa Kemana Balik Lagi Kepada Kartu The Fool Disini Oke Lalu Kepin Disini Akan Melihat Ya Yang Merugikan Mu Ini Bisa Ranah Kemateri Pikiran Perasaan Atau Ambisi Apa Si Yang Merugikan Mu Di Saat Pengorbanan Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Kepin Akan Lihat Lagi Ya Teman Teman Pernikahan Yang Merugikan Mu Adalah Pernikahan Disini Teman Teman Pernikahan Kamu Sudah Dirugikan Janji Susi Kamu Sudah Dirugikan Disini Teman Teman Ternyata Kamu Sudah Mengkhianati Pasangan Resmi Kamu Seperti Ada Sebuah Kesadaran Diri Dari Masing Dari Kalian Apakah Hubungan Ini Layak Diteruskan Atau Tidak Apakah Kamu Menyadari Bahwa Hubungan Ini Salah Kevin Disini Melihat Ada Sebuah Goncangan Dari Pikiran Dan Perasaan Kamu Awan Hitam Menyelimuti Disini Justru Justru Yang Merugikan Disini Tentang Sebuah Niat Tentang Sebuah Perasaan Bagi Kamu Materi Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Ini Hanya Sebagian Kecil Bukti Sayang Kamu Kepada Dia Tapi Perlu Teman Teman Ingat Sudah Berapa Lama Waktu Yang Kamu Buang Untuk Dia Kepada Orang Ketiga Apakah Kamu Sudah Menghitung Itu Semua Tentang Waktu-Waktu Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Tapi Tapi Pada Kenyataannya Kamu Masih Bisa Bertahan Disini Dan Kamu Merasakan Bahwa Dia Orang Yang Bisa Memberikan Sebuah Pemikiran Pemikiran Yang Positif Untuk Aku Disini Tapi Ini Hanya Awal Hanya Awal Balik Lagi Ke As Of One Ini Hanya Awal Untuk Hubungan Lama Sampai Sekarang Apakah Kamu Sudah Pernah Memikirkan Kerugian Kerugian Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Tidak Memberikan Sebuah Kepastian Dan Hubungan Kamu Masih Tetap Kepada Pasangan Resmi Kamu Disini Lalu Kevin Akan Melihat Apakah Apa Yang Kamu Berikan Kepada Dia Ini Bisa Kembali Lagi Kepada Kamu Atau Tidak Termasuk Waktu Termasuk Segalanya Perhatian Kamu Kepada Dia Apakah Yang Kamu Berikan Kepada Dia Bisa Kembali Lagi Kepada Kamu Oke Wow Disini Teman Teman Kepin Dapetnya Kartu 6 Tongkat Ya Kalau Dikaitkan Apakah Yang Kamu Berikan Kepada Dia Bisa Kembali Lagi Padamu Jawabannya Pasti Bisa Ini Terkait Dari Kepercayaan Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Apakah Bisa Kembali Ya Dia Bisa Kembali Kepercayaan Itu Tapi Rananya Harus Balikan Diri Kepada Diri Kamu Tentang Sebuah Janji Suci Disini Kepada Pasangan Resmi Kamu Disini Mungkin Selama Ini Kamu Tidak Meminta Maaf Kepada Diri Kamu Bahwa Kamu Sudah Menghianati Dia Sebagai Pasangan Resmi Kamu Disini Maka Segala Sesuatunya Tentang Sebuah Kepercayaan Yang Kamu Berikan Kepada Dia Ini Akan Ada Sebuah Karma Dia Tidak Akan Kembali Seutuhnya Kepada Diri Kamu Jika Kamu Belum Bisa Memaafkan Kamu Memang Salah Disini Disini Kepin Tidak Memojokkan Teman Teman Semua Disini Bahwa Hubungan Cinta Ketiga Ini Salah Tapi Balik Kepada Diri Kamu Apakah Kamu Membohongi Perasaan Kamu Disini Atau Tidak Lalu Kepin Akan Melihat Sebagai Akhir Dari Akhir Pembacaan Ini Bagaimana Keputusan Kamu Dengan Dia Tentang Kerugian Kerugian Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Indikasi Tentang Kerugian Materi Yang Kepin Bacakan Disini Mungkin Hanya Seberapa Saja Materi Yang Sudah Kamu Berikan Kepada Dia Tapi Sebuah Kepercayaan Ini Adalah Kerugian Terbesar Kamu Materi Bisa Dicari Tapi Kepercayaan Sangat Sulit Sekali Didapatkan Bagaimana Keputusan Kamu Nanti Ini Tergantung Dari Kalian Kepin Akan Membacakan Secara General Saja Keputusan Kamu Dengan Dia Kartunya Two of One Atau Dua Tongkat Dua Tongkat Di dalam Kartu Tarot Ini Memang Ranahnya Ke Sebuah Pilihan Keputusan Disini Lihatlah Dari Perjalanan Perjalanan Yang Sudah Kalian Lewati Bersama Pasangan Resmi Kamu Atau Kepada Orang Ketiga Disini Mana Yang Memiliki Sebuah Perjalanan Yang Indah Dimana Kamu Menikmati Hidup Bersama Dia Sebagai Orang Ketiga Atau Hidup Bersama Kepasangan Resmi Kamu Ini Di Dalam Dunia Ini Mana Yang Paling Banyak Memberikan Sebuah Kesan Untuk Kamu Maka Ambillah Sebuah Keputusan Disini Apakah Kamu Bertahan Dengan Hubungan Ini Dengan Orang Ketiga Tersebut Atau Kamu Memilih Pasangan Resmi Kamu Ini Tergantung Dari Kamu Cobalah Untuk Bisa Kembali Ke Masa Lalu Kamu Untuk Melihat Seberapa Besar Perjalanan Hidup Kamu Yang Sudah Kamu Lewati Disini Jika Kamu Sudah Bisa Menimbang Disitu Maka Ambillah Sebuah Keputusan Disini Oke Mungkin Seperti Itu Bacaan Dari Kevin Semoga Apapun Yang Kevin Sampaikan Disini Bisa Menjadikan Sebuah Motivasi Untuk Kalian Semua Hal Yang Paling Besar Intinya Dari Sini Tentang Sebuah Kerugian Kerugian Terbesar Di Dalam Diri Kita Adalah Hilangnya Sebuah Kebahagiaan Kevin Selalu Menyampaikan Salam Bahagia Untuk Kalian Semua Jangan Pernah Kehilangan Rasa Kebahagiaan Kamu Disini Mudah Teman Teman Semua Yang Nonton Channel Youtube Kevin Selalu Diberikan Kebahagiaan Selalu Oke Mungkin Seperti Itu Bacaan Dari Kevin Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Untuk Selalu Mendukung Channel Youtube Kevin Dengan Like Comment Share Dan Subscribe Channel Youtube Kevin Tunggu Kalian Semua Di Video Berikutnya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa